Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Di hari natal yang indah ini saya mengucapkan selamat hari natal buat saudara semua Bersyukur karena kasih Tuhan tersedia buat saudara dan saya Sehingga kita diselamatkan dan diberikan kehidupan kekal Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan mari kita berdoa Bapak yang maha baik, Bapak yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa Tuhan yang selalu mengasihi kami dengan kasih yang kekal Kami bersyukur untuk berkat kemurahanmu Di hari natal ini kami ada kembali Kami percaya Tuhan punya maksud dan rencana yang baik Saat ini kami mau mendengar sabda firmanmu Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Sudara yang dikasih Tuhan ayat renungan kita pada saat ini Terdapat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-7 Tertulis demikian Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki Anaknya yang sulung Lalu dibungkusnya dengan lampin Dan dibaringkannya di dalam palungan Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan Sudara yang dikasih Tuhan Ada satu tempat kosong di hati kita Yang tidak dapat diisi dengan kesenangan dunia Tidak dapat diisi dengan kehadiran pasangan hidup Tidak dapat diisi dengan kehadiran anak-anak Tidak dapat diisi dengan karir dan pekerjaan Tidak dapat diisi dengan kesuksesan dan keberhasilan Tidak dapat diisi oleh hobi Tidak dapat diisi oleh apapun yang ada di dunia ini Selain oleh Tuhan Kita baca kembali Lukas 2 ayat 7 Disitu tertulis Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki Anaknya yang sulung Lalu dibungkusnya dengan lampin Dan dibaringkannya di dalam palungan Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan Di bagian terakhir dari ayat ini dikatakan Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan Semua penginapan pada saat itu tidak ada yang menerima mereka Semua menolak mereka Para pemilik tempat penginapan Para pemilik rumah di sana Tidak menyadari bahwa mereka sedang menolak kedatangan Tuhan Di tempat mereka Yusuf dan Maria pasti merasa bingung dengan situasi yang ada Terlebih karena Maria akan segera melahirkan Saya pernah kebingungan ketika terperangkap di tengah salju Dan tidak ada tempat yang bisa saya masuki Untuk menghangatkan diri Saat itu saya melihat sebuah sekolah TK Dan pintunya terbuka Kesitulah saya masuk dan mengusir dingin Dari tubuh saya Situasi saat itu tentu tidak diharapkan oleh Maria Apalagi melahirkan di sebuah kandang yang bau dan kotor Tapi bukanlah kebetulan hal itu terjadi Tuhan mau menunjukkan bahwa ia mau hadir Di tempat yang sederhana Bahkan kotor Demi keselamatan kita Hati kita semua adalah tempat yang kotor Ada banyak kenajisan di sana Ada berbagai macam pikiran jahat dan dosa Tapi kesitulah Tuhan mau hadir Dan kehadirannya akan memenuhi hati kita Tanpa kehadiran Tuhan Hati kita akan selalu terasa kosong Seorang ateis di masa akhir hidupnya menuliskan sebuah surat Isinya menyatakan bahwa selama hidup Ia terus berusaha meniadakan Tuhan dari pikirannya Tapi sampai mendekati ajal Tuhan tidak pernah terluput dari pikirannya Pada akhirnya ia menyerah dan mau mengakui Serta menerima Tuhan dalam hidupnya Dan di saat itulah ia merasa hatinya dipenuhkan Sudara yang dikasih Tuhan Tidak ada tempat di rumah penginapan bagi Tuhan Yesus pada saat itu Tapi kejadian ini bukanlah suatu kebetulan Karena ada makna di dalamnya buat kita semua Adakah tempat di hati kita buat Tuhan Yesus Ataukah kita tidak mengizinkannya masuk dalam hati kita Dalam wahyu 3 ayat 20 tertulis Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok Jikalau ada orang yang mendengar suaraku Dan membukakan pintu Aku akan masuk mendapatkannya Dan aku makan bersama-sama dengan dia Dan ia bersama-sama dengan aku Tawaran dari Tuhan Yesus masih berlaku buat kita Sampai sekarang ini Dia masih mengetok pintu hati kita Untuk melihat apakah kita bersedia Mengizinkan dia masuk Maukah kita membukanya bagi Tuhan Ataukah kita membiarkannya tertutup rapat Dan mengalami kekosongan sepanjang perjalanan hidup di bumi ini Kalau ada di antara saudara Yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Atau sudah mengaku percaya Tapi tidak sungguh-sungguh memberinya tempat di hati saudara Mari buka hatimu Terimalah dia Agar saudara mengalami keselamatan Dan kehidupan yang kekal Ikutilah doa saya Tuhan Yesus Aku buka hatiku Aku menerima engkau Di dalam hidupku Masuklah ya Tuhan Dalam hati dan pikiranku Dalam kehidupanku Dan pimpinlah hidupku Sekarang dan seterusnya Aku percaya engkau adalah Tuhan Juru selamat Engkau adalah Allah yang telah jadi manusia Untuk menembus saya Dari penghukuman akibat dosa Terima kasih Tuhan Yesus Amen Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Teruslah belajar firman Tuhan Bacalah Alkitab Berilah diri saudara dibaptis Bagi saudara yang belum dibaptis Dan layanilah Tuhan Sepanjang umur hidup saudara Serta setialah sampai akhir Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur untuk firmanmu Kami belajar dan kami mengerti Bahwa Tuhan mau hadir Di dalam hati kami Engkau mau hadir di dalam kehidupan kami Dan Tuhan mau Tuhan merindukan agar kami membuka Hati dan kehidupan kami Bagi mu ya Tuhan Kami bersyukur untuk kehadiranmu Tuhan Dalam hidup kami Kami bersyukur untuk kasihmu Kepedulianmu Engkau mau hadir di hati kami yang kotor Dan membersihkan serta menyucikannya Sehingga kami layak Di hadapanmu ya Tuhan Terima kasih untuk anugerahmu Di hari natal ini Kami menaikan syukur kami Dan kami nyatakan komitmen kami Untuk senantiasa Hidup bagi Tuhan Memuliakan Tuhan Melakukan firman Tuhan Dalam hidup kami Kuasailah hati dan pikiran kami Tuhan Agar senantiasa berkenan Dan menyukakan hatimu Berkatilah kami di sepanjang hari ini Dalam segala aktivitas kami Biarlah apa yang kami lakukan Senantiasa menyenangkan Dan memuliakan nama Tuhan Kami berdoa Bagi setiap dari kami Yang sedang dalam keadaan sakit Untuk setiap permohonan doa yang disampaikan Agar kuasa Tuhan mengalir dan bekerja Menyembuhkan yang sakit Menguatkan yang lemah Menghiburkan yang susah Melepaskan yang terikat Terbelunggu dosa dan kuasa kegelapan Dan memberikan jalan keluar Bagi yang sedang dalam pergumulan Terima kasih Tuhan Kami serahkan segala sesuatunya Kedalam tangan kasihmu Kami percaya kehidupan kami Ada dalam tanganmu Dan Tuhan punya rencana yang baik buat kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Sorgawi Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dengan roh kudus Menyertai kita semua Sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat Dan kekuatan buat sudara semua Dan roh kudus akan menolong sudara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Selamat menikmati